Hai halo semuanya lagi dengan kita atrivi ya Bunda Avni muncul lagi Oke kali ini kita akan bahas apapun kita akan bahas tentang apa pengiriman COD masa PPKM kita seru ini selama masa PPKM ini kan agak berbeda dari masa yang biasanya saya akan punya beberapa pertanyaan buat Bunda Avni ya tolong dijawab dengan baik dan benar oke pertanyaan pertama di masa PPKM ini umsetnya naik atau turun eh Masya Allah Alhamdulillah masih disyukur ya teman-teman turun 50% lo bisa sampai 50% ya ya Masya Allah keren keren tapi gak pengurangan pegawai Tuhan Alhamdulillah tidak semoga saja tidak ya teman-teman ya jadi Bunda Avni jangan ditiru ya Bunda Avni ini selama masa PPKM ini bulan ini bulan Juli ini omsetnya turun 50% ya mudah-mudahan rekan-rekan semua omsetnya tetap lah dan kalau bisa naik oke nanti kita bahas ya biar nggak turun itu seperti apa nanti kita bahas kita masuk ke pertanyaan kedua ya kecepatannya gimana maksudnya kecepatan kirimnya itu gimana jadi kan kalau PPKM ini kan banyak jalan yang ditutupin nih itu pengaruh nggak kecepatan kirim selama ini sudah sebulan ini Alhamdulillah entah kenapa makin cepat malahan aja makin cepat jadi selama PPKM makin cepat sih sih logikanya gimana sih sih ya ya makin cepat karena mungkin ya mungkin ya mudah-mudahan enggak ya mudah-mudahan prediksi saya salah mungkin banyak orang yang omsetnya turun sehingga kirimannya lebih sedikit sementara jumlah kurirnya tetap sehingga lebih cepat mungkin oh mungkin mungkin ya ya jadi karena banyak yang omsetnya turun yang kirimannya seharusnya sehari 100 cuma ngirim 30 gitu nah makanya kirimannya yang lootnya di kurir ini kan kecil nih ya jadinya mungkin lebih cepat bisa jadi ya mudah-mudahan prediksi saya banyak yang turun ini salah ya mudah-mudahan banyak yang naik ya mudah-mudahan kamu tok aja kapok kamu ya Allah yaudah abis ini kita susun strategi pasti naik lagi oke insyaallah amin terus yang ketiga apa tadi yang pertama tadi apa tadi omsetnya naik omsetnya naik kebeturun ternyata turun ya yang kedua kecepatannya haam terus tingkat retur gimana tingkat retur ini tingkat retur ini penting nih tingkatnya barang kembali ya Alhamdulillah kita enggak banyak ya standar kemarin cuma dari 400-an cuma 3 ya cuma 3 retur 3 jadi retur retur selama bulan Juli ini kayaknya enggak 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 begitu besar ya enggak begitu besar jadi asalkan ya teman-teman yang ngikuti channel kita ini asalkan tetap ngikuti kaedah-kaedah yang kemarin biar enggak retur seperti apa bisa dilihat di playlist tentang COD ya biar returnya enggak enggak tinggi gitu dan Alhamdulillah selama PPKM returnya enggak tinggi coba kalau returnya tinggi omset turun retur turun Masya Allah bisa bisa kacau nih bisa kacau bisa romantik yang keempat yang keempat yang keempat ini kan banyak jalan-jalan ditutupin ya banyak jalan-jalan ditutupin itu ada biaya tambahan enggak di kurir-kurir ini barangkali ada desiring buat temen-temen COD yang selama ini bunda pakai COD post ya iya beberapa enggak ada ya alhamdulillah enggak enggak ada pertanyaan ini sering ditanyakan omset medun turun selama PPKM kecepatan malah tambah cepet enggak benar kecepatannya malah cepat di luar prediksi di luar prediksi retur standart ya standart returnya standart emang terus biaya tambahan enggak ada ya sekarang balik ke omset turun mungkin ini banyak yang mengalami mudah-mudahan enggak mudah-mudahan enggak mudah-mudahan yang lainnya mak tambah naik ya mudah-mudahan tambah naik jadi kalau ini ini saran aja sih saran aja dan mungkin bisa dicoba ya sama bunda afni jadi kalau omset turun ini saran dari saya sih ya itu ada beberapa hal jadi yang pertama kalau omsetnya turun bunda afni kan jualan ya jualan gitu ya diperbanyak aja jualannya enggak tuh tapi jangan asal-asal loh ya ya bahasa jawanya tuh diferensiasi produk bisa jadi seperti itu bisa jadi kalau selama ini kan bunda afni kan banyak di kas ya tas travel bag gitu ya lebih fokus di travel bag kas kepergian kan karena selama masa PPKM kan dipatesin ya untuk pergi keluarnya makanya itu omsetnya jualan travel bag PPKM siapa yang mau pergi ya coba produk lain misalnya kayak vitamin atau apa nanti dicoba lah ya boleh boleh bunda kan punya tim riset juga jadi nanti kira-kira vitamin yang cocok itu yang apa gitu kan ya nanti pemasarannya seperti apa nanti temen-temen suruh riset lah ya iya jadi ada tambah produk yang kedua perluas wilayah wilayahnya diperluas tapi harus dengan perhitungan ya jadi misalnya sekarang ini maksudnya gimana sekarang ini misalnya bunda lebih fokus ke jawa timur area gitu ya diperluas ke jawa tengah dan lain-lain itu tidak apa-apa sepulau jawa gitu ya tapi nanti kan pasti ada resikonya resikonya kan ada karakteristik di daerah-daerah tertentu itu yang banyak retur gitu pasti nanti kan ada tapi itu kan proses kan iya proses lah kalau kita kan masih untuk mengetahui daerah itu peluangnya kecil atau tingkat kegagalan yang tinggi ya nanti kan berdasarkan data kita minim mali sirat kalau kita mungkin mungkin eliminasi aja datanya seperti apa nanti kan yang pertama tadi apa perbanyak produk perbanyak karena perbanyak produk misalnya produkmu 3 3 biasanya laku 100 tinggal 50 ya oke sekali nambah produk lagi berarti kan lakunya lebih banyak kan itungan sederhana kan seperti itu iya kan yang kedua perluan nilai yang ketiga platformnya juga di perbanyak platform itu misalnya sekarang bunda lebih banyak di Facebook iya nanti harus belajar lari di Instagram atau belajar nanti lari di marketplace misalnya kayak Shopee Toppedia itu mau gak mau harus seperti itu harus lari ke sana karena kan ada customer-customer yang belanja contoh customer yang belanja di Shopee itu pasti biasanya larinya ke Tokopedia tapi jarang belanja di Facebook kan gitu iya customer yang biasa belanja di Facebook larinya di Instagram mungkin mereka jarang-jarang ke Shopee atau Tokopedia jadi diperluas platform platformnya gitu ya platformnya jadi tiga itu sih kalau untuk omset sementara kalau kecepatannya gak masalah gak masalah sih dari ekspedisinya Alhamdulillah fine finance retur juga gak masalah iya kan gak ada biaya tambah jadi di masa PPKM ini yang paling problem banyak temen-temen adalah omset yang turun tingkatkan terus gitu sebelumnya sih gak begitu ngefek ya temen-temen ya Alhamdulillah masih bisa mencari mencari kelebihan diri dari sisi lain entah bulan ini luar biasa Masya Allah bulan depan pasti naik amin amin ya Allah tenang aja jadi pola pikirnya itu dirubah aja kalau dulu ya ini masih PPKM habis ini pasti naik gitu pola pikirnya itu tapi pola pikirnya harus dirubah anggap aja ini akan PPKM selamanya gitu sehingga kamu akan mencari jalan-jalan baru gitu ah gitu iya dianggap aja PPKM ini gak bakal selesai deh PPKM ini akan jalan terus sehingga kamu akan lebih kreatif lebih kreatif jadi harus inovasi ada inovasi 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 lagi iyalah bismillah jangan berharap PPKM selesai siap-siap untuk PPKM terus siapkan mental anda tetap semangat siapkan mental anda jadi teman-teman semua jangan berharap wah kita bertahan nih PPKM sampai tanggal 25 ternyata diperpanjang sampai tanggal 2 kita gak tau ya anggap aja ini akan PPKM terus jadi kita akan siap-siap kita harus siap-siap di masa ini inovasi kreatifitas siapin semuanya ya jadi harus berpikir cerdas pusing ya pasti pusing pasti pusing karena harus mencari jalan-jalan baru kan gitu bener-bener seperti kalau para kurir cari jalan-jalan tikus itu pastinya juga bingung tapi kalau sudah temu jalannya lampang oke itu aja ya mungkin ya selamat berjuang buat teman-teman iya pejuang online tetap semangat ya buat para pejuang online yang lain semoga omset kita tambah naik di masa PPKM jadi bukan semoga PPKM segala berakhir tapi semoga omsetnya naik dengan jalan yang baru ya oke teman-teman harus semangat terus cari jalan cari alternatif lain oke iya tentunya seperti itu kita harus tetap semangat ya oke jalan-jalan menyerah saya juga semangat bismillah mudah-mudahan bisa karena kasihan teman-teman admin juga kalau mereka don't tidak ada tidak ada gawe kan katanya orang jalan kita pertahankan mudah-mudahan tidak ada pengurangan pegawai di kantornya ya bismillah lah mudah-mudahan oke jadi intinya di masa PPKM ini jadi kita harus tetap semangat tetap berinovasi ya oke itu aja ya oke sampai ketemu di video-video selanjutnya tetap ikuti channel ini terus bagi teman-teman semua oke semoga sukses usahanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya